selamat menikmati jangan lupa di subscribe dan di like ya biar channel ini kedepannya selalu bisa memberikan hiburan yang menarik buat bro-broku semua oke baik di pagi hari ini saya bertujuan untuk mengambil pulut yang terbuat dari getah pohon sukun dan kita juga akan langsung perlihatkan ke kawan-kawan prakteknya dan lokasi pulutnya ada di pinggiran sungai ini dan di sungai ini ikannya banyak sekali dan tidak juga untuk kemungkinan di sekitar sungai ini banyak burung pelikan atau siraja udang dan kita melihat tadi di atas ini ada beberapa burung kecil seperti selenam biru dan yang satunya saya kurang tahu apa berwarna coklat oke kita langsung menuju ke pohon pulut yang saya masuk sekarang kita sudah sampai di pohon sukun yang saya masuk pohon sukun yang kita akan ambil getahnya sebagai pulut mikat karena ini alhamdulillah kita sudah kondisinya lumayan agak mendingan jadi kita main-main kecil dulu kita cukup mengambil mulut saja untuk mikat dan mencari sarang nanti kalau kondisi sudah total pulinya kita akan berangkat lagi nah ini pohon sukun yang saya masuk seperti ini nah ini dia nah ini pulut dari getah sukunnya ini pohon sukun yang sudah lumayan tinggi kita tebas seperti ini kita tebas seperti ini kita biarkan saja biarkan matahari yang mengeringkan di pohonnya sendiri sebenarnya ada cara yang lebih simpel dan gampang itu kita cukup mengambil getahnya saja masukkan ke dalam botol kemudian kita masak menggunakan api itu salah satu terang simpel tapi saya lebih suka menebas pohon pulutnya pohon sukunnya lalu saya biarkan seperti ini sampai mengering dan hasilnya seperti ini ini sudah lumayan lengket ini sudah bisa diambil sebagian yang di dalam putih sebenarnya belum kerung utuh mungkin 2 hari ke depan lagi berbisa kerung utuh memang ini prosesnya lama tapi kualitasnya mantap sesuai dengan pengalaman saya hari-hari saya menggunakan pulut dari peta sukun dengan cara seperti ini kita akan langsung ambil saja karena hari ini rencana saya memulut burung tapi ini kita tidak masuk hutan ataupun jalan jauh kemarin waktu kondisi saya kurang baik di rumah nani saya saya duduk-duduk di luar tiba-tiba saja ada burung pelecik kacamata putih kalau kita pendekang bilang mampir ke burung pelearan saya dan ini sudah berapa hari 5 hari kayaknya bro muncul terus di kandang jadi kita coba nanti uji pulut ini apakah manjur atau lengket terhadap burung nanti kita akan uji coba di rumah kita akan langsung perhatikan nanti di rumah nanti untuk ke peleci yang sering datang di rumah oke kita langsung ambil saja kita ambil saja sedikit besok-besok lah kalau kita ambil semuanya kalau disini yang jelas belum belum kering semua dan ini bukan pohon satunya saja yang saya buat seperti ini masih ada di dalam sana dua pohon dan yang di dalam sana lumayan besar pohonnya kita lihat dulu kalau ini belum kering seutuhnya kita ke pohon yang satunya lagi nah seperti ini bro ini ini mantap sekali nah ini lengket nah seperti ini yang putih ini belum kering seutuhnya ini nah ini sudah mantap sekali bro oke kita cek dulu yang satunya kita lihat mana yang lebih kering kalau yang lebih kering di dalam yang di dalam kalau yang ini kita ambil yang ini untuk mengambil semuanya ini belum bisa yang pumpas karena masih banyak yang putih masih banyak yang belum kering memang persennya ini lumayan lama dibanding dengan mengambil langsung getahnya lalu kita masak sangat simple tapi saya lebih suka seperti ini oke kita lanjut saja ke pohon yang satunya lagi memastikan yang satunya lagi apakah surat kering baru kita ambil nanti nah disini banyak sekali pohon sukunnya dan disini sudah jarang yang mengambil buahnya bro dibarkan saja ini lagi pohon sukun tapi ini sudah banyak yang mau ngambil ditanya kalau kita mau mengambil kita makin manjat dulu oke kita lanjut semoga yang satunya ini sudah pas untuk diambil dan lokasinya ada di daerah sungai seperti ini dan ini bagi kawan-kawan yang suka petualangan mancing mencari ikan atau apalah disarankan datang ke tempat saya karena disini masih banyak sekali ikan bahkan sidat pun sering kita jumpai disini nanti teman saya kemarin katanya menangkap sidat disini ada satu ekor dan besarnya kayak lengan saya disini saya kurang tahu nama ikannya apa kalau di kampung kalian kalau kita bilang disini ikan balai beti atau balai toleh disana ikannya banyak bro bisa sekali untuk ikan ini jarangnya menangkap karena rasa dagingnya lumayan tidak enak kita lanjut ke pohon sukunnya yang sama masuk tadi dan kayaknya disini agak kurang kita hanya bro nah ini tapi ya siap lah untuk diambil kita ambil sedikit saja untuk memperlihatkan bagaimana ampunya pulut dari sukun yang ada di kampung saya kita akan langsung ujita nanti di rumah oke kita langsung ambil saja nah pulutnya seperti ini bro nah ini lumayan keras tapi nanti kita akan memperlembek dengan cara meremas remasnya bro nah ini kita ambil saja seperti ini dan ini keras pun daerikatnya sangat lumayan bagus ini oke cuman pulut dari pohon sukun sangat bagus getahnya mantap sekali untuk digunakan sebagai getah untuk burung jenis apapun oke nah dan ini hasilnya sudah lumayan banyak nah sebenarnya masih banyak tapi kebanyakan yang belum kering utuh nah seperti ini masih sangat putih sekali kita biarkan beberapa hari lagi ter diam disini kita biarkan saja seperti ini kita akan datang lagi beberapa hari kemudian untuk mengambil sese-sese ini sudah lumayan banyak kita bersihkan dulu bro oke nah ini dia pulut yang sudah kita ambil dari pohon tadi kita sudah bersihin sedikit ini testurnya sudah lumayan lembek dibandingkan tadi walaupun seperti ini bentuknya tapi daya rekatnya sangat bagus untuk membuktikan kepada kawan-kawan kita akan langsung praktik nanti di rumah untuk mempulut burung pleci kacamata putih yang datang terus di rumah tadi oke kita mau lanjut pulang lalu kita akan praktikin di rumah pokoknya ikut saja kesudah saya hari ini nah sekarang kita sudah tempat rumah dan memperung pleci kacamata putihnya yang sama tadi ada disini sudah nah dia sudah muncul nah ini dia pleci biarnya ini pleci rencana kita akan ikat dan kita akan pelihara karena pleci kacamata putih untuk di daerah saya sangat sulit mendapatkan dan ini sudah dijamin satu pasang karena dari kemarin selalu datang ini pleci peliharaan kita ini oke kita mau pasang dulu nah puluhnya kita sudah pasang di kandang pleci dan disana pleci sudah muncul oke kita tinggal duduk saja agak dekat di odang ini nah ini pleci nya lumayan jinak disana lagi membersihin badan semua saja mau turun sudah dikandang bro dapat udah dapet kita sudah dapet dan ekor masih aman ini tidak mau fokus ini dia pleci nya sudah kita dapatkan mantap kainnya dapat juga burung pleci nya ekor masih aman ini pleci kacamata putih kita keluarkan dulu bro nanti kita review kalau di dalam kanan sudah kita membersihkan ini pleci kacamata putih ke 2 kita karena untuk pleci kacamata putih di kamul saya sangat sulit didapatkan kurang tahu ini kenapa ada pleci kacamata putih yang mendekat di daerah rumah apakah ini pleci kacamata putih orang yang lepas atau bagaimana yang jelas kita sudah dapat satu ekor kita bersihkan dulu baru kita masukkan dalam kandang oke pleci nya sudah kita bersihkan dan ini pleci nya kayaknya baru mau tumbuh entah kenapa pleci nya tercapai semua wah ini dia oke dan ini badannya sangat super sekali mantap kita langsung masukkan dalam kandang saja nanti kalau sudah makan full total kita baru campur dengan pleci pleci beliara kita yang sudah lama disana oke kita masukkan langsung semuanya oke yang pleci sudah aman dalam kandang semoga saja bisa tumbuh dengan lebih baik dan bisa hijau bisa ngacor jadi mungkin video saya cuma segitu hari ini di lewat itu kita lanjut dengan video buru burung atau mencari sarung burung kita hanya video hari ini proses pengambilan pulut sampai praktiknya langsung karena mumpung ada burung peci liar yang mendekat jadi kita praktik langsung bagaimana ada yang dekatnya pulut pohon sukun yang ada di kampung saya baiklah jadi sekian video hari ini salam satu salam kecoh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati